Pemirsa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Rizik Sihab dengan hukuman penjara selama 10 bulan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Dalam Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin Sore. Rizik Sihab yang menjadi terdakwa tunggal dalam kasus kerumunan di Megamendung dituntut 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin. Dalam tuntutannya, JPU juga membacakan hal-hal yang memberatkan terdakwa Rizik Sihab, seperti tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk kesehatan masyarakat. Selain itu, Rizik Sihab juga pernah dihukum dua kali pada tahun 2003 dan 2008 silam, serta dianggap memberi keterangan yang berbelit-belit, sehingga memperlambat jalannya sidang. Dalam kasus ini, Rizik disangkakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada dakwaan kedua, Rizik Sihab juga disangkakan Pasal 14.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1948 tentang wabah penyakit menular. Sementara pada dakwaan ketiga, JPU menyatakan Rizik melanggar Pasal 216 Ayat 1 KUHP. Sidang sebelumnya sudah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan pihak jaksa dan terdakwa. Agenda sidang mendengarkan kesaksian ahli dari pihak terdakwa, yaitu ahli bahasa, ahli hukum kesehatan, dan epidemiolog. Kalau terkait dengan protokol kesehatan, itu kan tindak pidana itu kan adalah alternatif terakhir. Kalau misalnya sudah beberapa kali diperingatkan, berkali-kali mungkin itu bisa lah ya. Tapi kalau ini baru pertama kali langsung diproses sidang. Jadi implikasi terhadap persidangan habibisik itu menurut saya ya, itu bukan implikasi persidangan hukum, tapi persidangan yang ada hubungannya dengan perkara politik. Ini yang jadi agak berat. Jadi kalau sudah perkara politik itu kan yang penting jadi, yang penting disidangkan. Ini kan agak repot. Semoga hakim bisa mengambil keputusan yang bijak lah terhadap perkara habibisik. Tim kuasa hukum Rizik siap akan mengajukan pledoi atau pembelaan dalam sidang berikutnya. Majelis hakim yang diketuai Suparman Nyompa mengatakan, tim kuasa hukum Rizik memiliki waktu menyiapkan pledoi hingga sidang lanjutan. Perkara kerumunan warga di Megamendung dijatuhalkan pada sidang Kamis mendatang. Yuli Horisman, Galang Ari, JPM TV Terima kasih sudah menonton!